Setelah 3 tahun, Stefan William buka suara soal cerai dari Celine Evangelista Ator Indonesia, Stefan William, baru-baru ini membahas perceraiannya dengan Celine Evangelista Serta kehidupan barunya bersama keluarga yang kini ya bangun Setelah 3 tahun memilih bungkam, Stefan akhirnya berani berbicara tentang perpisahan yang telah lama ya hindari dari serotan publik Ya dulu mungkin gue selama 3 tahun ya gue terima-terima aja Mungkin sekarang ya gue udah berani ngomong begini ya mungkin terima tapi agak ada Ya ngerti gak sih kayak ada ya gue harus ngomong sesuatu gitu Meskipun dia menikmati kebahagiaan bersama keluarga warunya Stefan tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai ayah bagi 2 anak dari pernikahannya dengan Celine Yaitu Cio dan Koa Yang menegaskan bahwa anak-anaknya tetap menjadi prioritas Keluarga yang bahagia dan gue juga gak lupa gue juga punya anak sama itu Cio sama Koa Dalam perbincangan tersebut Denny Sumargo sempat bercanda ketika melihat Stefan ragu-ragu menyebut nama Celine Itu Celine kenapa ya kalau gitu? Ucap Denny dengan nada bercanda yang membuat Stefan tersenyum sebelum melanjutkan pembicaraannya Stefan berharap bahwa ke depannya semua bisa berjalan dengan baik Gue harap semuanya bisa baik-baik saja karena kita sudah punya kehidupan masing-masing Apapun yang terjadi kita jalani aja Tambah Stefan Selama 3 tahun Stefan memutuskan untuk bungkam mengerai perceraiannya demi menjaga perasaan anak-anaknya Ia menyebut bahwa keputusannya bukan didorong oleh ego pribadi Melainkan karena ia mempertimbangkan dampak psikologis yang mungkin ditimbulkan pada anak-anaknya Sebenarnya ada sih satu solusi Ah cakep deh Seru deh obrolan lagi jarang deh jarang Ada sebenarnya satu solusi tapi gak akan gue Sampaikan Gak akan gue jalanin solusi itu Oh lu gak akan jalanin? Alasannya pasti akan dampak intinya ke anak-anak sih Oh itu yang lu sekembang Mungkin ya kan Menekankan bahwa jika di masa depan ia menghadapi situasi serupa Ia tidak akan lagi memilih untuk dia Cuman karena gue mikirin itu Mikirin anak Ya gue bertahan sampai 3 tahun Diem Gitu loh Cuman sekarang gue udah punya keluarga lagi Nah kalau misalnya hal itu sampai terjadi lagi Ya mungkin gue gak akan sediem sampai 3 tahun itu Sampai jumpa